DPD Partai Perindo Nganjuk mengganti kadernya yang duduk di kursi DPRD Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Penggantian dilakukan sebagai tindak lanjut dari pemecatan anggota DPRD Partai Perindo karena melakukan pelanggaran berat. Partai Perindo menunjuk Ernie Purnami sebagai penggantian terwaktu kadernya di DPRD Kabupaten Nganjuk. Ernie diangkat menggantikan Muhammad Ibnu Hajar yang dipecat karena dianggap melakukan pelanggaran berat dan tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Apa itu sosialisasi dulu sama komisi, sama program-program kerja yang ada gimana nanti agar bisa menjalankan yang dulu mungkin belum sempat dijalankan sama Pak Ibnu yang saya bisa menggantikan untuk lebih baik lagi. Kami berharap Pak Ernie selaku pengganti antarwaktu daripada anggota DPRD sebelumnya menjadi etalase partai yang mumpuni, yang kemudian berkualitas, dan yang jauh lebih penting adalah mampu menyuarakan aspirasi daripada partai. Melalui pelantikan PAW DPRD Nganjuk ini, Partai Perindo berharap kadernya dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan menjadi wakil Partai Perindo dalam membela kepentingan masyarakat di Nganjuk. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, Ainus melaporkan.